Di Ramadhan, 27 Ramadhan 1443 Hijriah, di sudut ruang hampa penuh penyesalan. Hai, apa kabar? Bagaimana Ramadhanmu kali ini? Tak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci dan mulia. Bulan kesabaran dan latihan. Kini, Ramadhan berada pada masa akhirnya. Bulan akan berganti menuju hari dan fitri. Sudahkah diri ini melaluinya dengan apik? Senja akan berganti hari. Dan ternyata aku masih di sini, di sudut ruang hampa dalam penyesalan tak berkepi. Kali ini, aku mencoba menafakurkan diri yang jauh dari kata sempurna. Masih adakah waktu yang tersisa untukku berbenah diri? Ribuan pertanyaan berderet rapi, berjajar menunggu jawaban yang satu pun saja tak bisa ku narasikan. Sesal? Ya, tentu saja aku menyesal. Haruskah diulang seperti remedial tugas praktikum semester ini? Tentu butuh waktu, dikesempatan mendatang jika ada. Hampir satu bulan, aku hanya melakukan rutinitas yang itu-itu saja. Tak ada bedanya dengan bulan-bulan biasa. Dalam hal pembelajaran misalnya, sesekali luring, sesekali daring, begitu dan seterusnya. Namun, haruskah aku menyalahkan rutinitas sekolahku yang juga itu-itu saja? Bukankah karena sudah itu-itu saja, maka di bulan istimewa ini, aku harus mampu menjadi pribadi yang luar biasa? Oh iya, kapan itu, sempat disela-sela waktu menunggu istirahat sholat zuhur, aku malah menggosip kesana kemari, tak ada habisnya. Membiarkan waktu melenggang begitu saja. Padahal sebetulnya, aku bisa memanfaatkan waktu untuk bertadarus Al-Quran, agar hatam di akhir Ramadan. Sudah jelas ini salah, tapi masih saja aku lakukan, dan itu tidak hanya sekali. Belum lagi saat pulang sekolah. Ketika itu, hari menjelang petang. Pada akhirnya, aku mengiakan saja jakan teman untuk berbuka bersama. Bahkan, sampai kutinggalkan sholat tarawih tanpa sedikit merasa berat hati. Setelah sampai di rumah, apakah aku bergegas menggenapi ibadahku yang rumpang? Oh, ternyata tidak. Aku malah asik menuntaskan tugasku yang terbengkalai karena aku tinggal hangout bersama teman. Ya, Robby, mengapa jadi begini Ramadanku kali ini? Semua hanya berkutat pada urusan duniawi. Menyesal? Tentu saja iya. Bagaimana tidak, target yang telah lama aku gantung tinggi di langit-langit pengharapan, kini pupus karena keteledoran. Ampuni segala hilafku pada Ramadan kali ini. Hamba mohon, beri kesempatan lagi untuk dapat berjumpa pada Ramadan tahun depan. Serta, terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Di sudut ruang penuh pengharapan, dariku yang penuh penyesalan. Tertanda. Aku. Serta, terimalah. Sampai jumpa di video selanjutnya Jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah Ku sadari akhirnya kau tiada duanya Tempat memohon peranika pintar Tempat berlindung dari segala marah bahaya Oh Tuhan mohon ampun atas dosa dan dosa Selama ini aku tak menjalankan perintahmu Tak pedulikan namamu Tenggelam melupakan dirimu Oh Tuhan mohon ampun atas dosa dan dosa Sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu Tuk penuhi kewajibanku Sebelum tutup usia Kembali padamu Kembali padamu Tenggelam melupakan dirimu 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 Terima kasih.